Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Jantan Bama Serebno Kali ini akan menyampaikan destinasi wisata yang ada di Jawa Tengah Tempatnya di Kampung Rawak Ambarawa Kita ketahui bahwa Kampung Rawak Ambarawa terdapat berada di Danau Rawapening Yang seluas 2670 hektare Yang merupakan wilayah 4 kecamatan Yaitu kecamatan Banyu Biru, kecamatan Tuntang, kecamatan Bawen, dan kecamatan Ambarawa Dan di daerah Rawak Ambarawa ini dikelilingi pemandangan yang indah di lering Gunung Merebarbu dan Gunung Ungeran Kembali kita ikuti, kita telusuri wisata di Kampung Rawak Ambarawa Jawa Tengah Kita sudah sampai di Kampung Rawak Ini tempat wisata perahu Kita telusuri taman di sekitar Rawak Kita nikmati pemandangannya Di sini juga ada tempat untuk terapi ikan dan terapi batu yang berada di sekitar Rawak Kemudian kita menuju lesan pemancingan usaha bersama Ini adalah salah satu hasil tanggapan ikan Berupa ikan yang seberat 17 kg Ikan gabus yang terakhir kita akan menuju termaga untuk naik perahu keliling danau Dengan perahu ini akan menyusuri danau Rawak Pening Kita akan menuju ke daerah Karamba Yang penuh untuk setempat memanfaatkan dengan mencari ikan dan sistem beranjang istilah di sana Ini adalah beranjang-beranjang yang berdiri kokoh dengan bambu-bambu dan jalannya siap untuk menangkap ikan yang ada di Rawak ini Rawak ini berada di cekungan semuanya dikelilingi oleh pegunungan Baik merbabu maupun pegunungan Inilah beranjang-beranjangnya Setelah puas mengelilingi rawak kita kembali ke daerah Tan Ini kebetulan berpapasan dengan pengunjung lainnya yang baru datang Akhirnya dengan perjalanan yang sangat jauh Di tengah danau kita kembali ke dermaga untuk pulang Demikian destinasi wisata pada kesempatan kali ini Tempatnya di Rawak Pening Semoga dapat menambah hasanah budaya Wawasan dari destinasi wisata yang ada di Jawa Tengah Jangan lupa apabila kita nanti ke sini lagi bisa mampir di kampung Rawak Yang ada di Amarawak Terima kasih kebersamaannya Semoga dapat bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh